Intro Dilarang timbul fitnah Fakil yang takun fitnah pala Maka juga timbul fitnah, gak apapun Dan juga memandangnya perempuan kepada laki-laki Malah timbul fitnah, gak ada timbul fitnah Kalau gak timbul fitnah, gak anak-anak Tapi tetap, tidak boleh bagi perempuan Bahwa dia keluar dari luar padar rumahnya Sekalipun bersama perempuan-perempuan Ada gak? Ada gak? Kemana? Ziah? Ziahrah Ini gimana nih? Masya Allah Saya katakan sama istri saya Bukan sama orang lain Sama istri saya ngomong Perempuan Wajib taubat tiap hari Laki-laki wajib taubat tiap hari Tiap hari Bukan sunnah taubat, wajib Karena kita tiap hari Ngerjain dosa Gak dosa anggota tubuh yang kelihatan Dosa di hati Yang zahir mata Ngelihat maksiat Telinga Ngedenger maksiat Tangan menyentuh sesuatu yang bukan hak kita Kaki ke tempat yang Allah Ta'ala Gak ribau Atau maaf Naudzubillah Kemaluan digunakan bukan pada haknya Atau hati Gritik hati yang tidak baik sama orang Buruk sangka sama orang Wujud dengan diri kita Bangga dengan diri kita Sombong kita kepada orang lain Hasid kita dengan nikmat yang Allah berikan sama orang lain Kibir kita Naudzubillah medalik Hubus syukrah Senang popularitas Pengen namanya disebut-sebut sama orang Dikenal sama orang Satu kesenangan bagi dia Kalau nama dia terpampang di mana-mana Fulan 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 Fotonya dipampang di mana-mana Dia senang Itu penyakit hati Karena orang soleh gak mau Takut Panitia masang terserah Tapi dia gak ingin Tidak perlu itu Gak dipasang juga Namanya diketahuan Kalau orang dikenal Itu ketahuan gak? Ketahuan Saat Ubaidillah Misalkan Orang udah pada tau Misal Maaf fotonya disona Fotonya disona Kan orang udah pada tau Buruh saya Habib Umar Dipasang fotonya di satu tempat acara Disuruh cepetin Cepet fotoannya Buat apa yang dipajang fotoannya Kalau orang alim yang dipajang pantas Ini orang bodoh Jangan dipasang Kalau orang yang bodoh Pengennya apa ya? Dikenal sama orang Di mana-mana dipasang Dia punya foto Biar orang kenal Gua orang alim Orang yang soleh Bener-bener soleh Kagak mau begitu Dia malah takut Dia makin dikenal orang Makin sembunyi Makin dikenal makin sembunyi Tapi makin sembunyi Allah makin perkenalkan Allah makin firalkan nama dia Di hati hamba-hambanya Allah berfirman Dalam hadis Allah berfirman Anda kata Allah cinta kepada seorang hamba Allah panggil Allah panggil Allah panggil malekat Jibril Ya Jibril Cintai dia Karena aku cinta sama dia Sehingga Jibril Menggerakkan semua malekat-malekat Menghuni langit Cintakan kepada dia Karena dia dicinta Sehingga Malekat juga menggerakkan hati hamba-hamba yang lain Kenal tidak kenal Satu berah dengan Satu berah Satu bahasakah tidak bahasakah Lain adat kah Lain tradisi Datang nemuin dia Kenapa? Allah yang memviralkan Itu murni dari Allah Lain itu Ini kalau dari kita sendiri Kita ingin dikenal Nah Alhamdulillah Penyakit hati Penyakit hati Nah itu kan makanya saya katakan Wajib taubat Saya ngomong istri saya Seorang suami tiap hari wajib taubat Seorang istri tiap hari wajib taubat Tapi taubatnya istri Lebih banyak dari taubatnya suami Kenapa? Sebab istri keluar rumah Ada timbul fitnah Kalau laki-laki keluar rumah Tidak timbul fitnah Keluar perempuan dari rumah Cakep pakai jilbab Pakai baju muslimah Maaf Dia punya bokong Apa? Goyang-goyang Bergerak Sorban kita bisa jatuh Saking apanya? Ya Allah ya Rasulullah Ini perempuan Masya Allah Tabarakallah Padahal dia mau ke pengajian Padahal dia mau ke masjid Padahal dia mau ikut maulid Tapi maaf Postur tubuhnya berbentuk Kayak gitar tua Gitar tua Gitar muda Gitar muda ya Yang tua juga banyak yang cakep Yang muda mulu dong Yang muda laku ya Itu kan jadi fitnah Padahal sudah pakai pakaian muslimah Ini Ini kata Sinaibantan Maka yang terjadi pada sekarang Pada perempuan-perempuan itu Keluar dari rumah Untuk kekuburan Itu merupakan satu kemaksiatan Yang wajib Dicegah Tapi bagaimana Kalau dia mau ziarah Harus ada Mahrumnya Apa suaminya Atau anak kandungnya Atau keponakan kandungnya Ya Allah Ya Allah Mudah lah telah ampunin dosa-dosa kita Dosa orang tua kita Dosa istri-istri kita Anak-anak perawan kita Dia ampunin nama Allah Ya Allah Masya Allah Tabarakallah Ini yang bilang kan ulama besar kan Kita kan bukan orang alim Apalagi ulama Ya alim kagak kita Ulama apalagi Terlalu jauh Kita cuma baca karya beliau Mudah-mudahan kita bisa ngamalin Ini Yang wajib dicegah Akhirnya gimana dong ya Ini udah Nama udah ditulis Sama pengurusnya nih Mau ziarah Kemakam wali ini Ke syekh ini Ke habib ini Ke kiai ini Ya udah pake mahram Pake Bawa mahram Ya Ah udah gitu aja deh Jalannya pake mahram Selamat Ini tadi Walau ma'anisaini siqat Walau ma'aniswa siqat Sekalipun bersama Perempuan yang dipercaya Istri kita punya teman Ya Satu pengajian Ya dekat sama istri kita Ya ada apa-apa dia Selalu ngomongnya sama istri kita Kan berarti kan siqat Ya Dan ada kesulitan apa aja Istri kita dibantu sama dia Itu kan imra'a siqat namanya Niswa'a siqat Dihikayatkan bahwasannya seorang perempuan Dari taymullah bin sa'labah Adalah perempuan ini Menjual mentega As-samin As-samin fil jahiliyah Di jaman jahiliyah Fa'atah khawat bin jubir al-ansari Lalu datang Seorang sahabat namanya khawat bin jubir al-ansari Ketika itu dia masih dalam keadaan Di luar islam Fa'asawamaha Lalu dia menawarkan Samin tadi Menawarkan mentega tadi Fa'alat tahya mamlu'an bis-samin Lalu perempuan tadi Yang dari taymullah bin sa'labah tadi Mengisi tempat Kalau bahasa kita mungkin plastik Diisi dengan samin Karena tadi laki-laki tadi Pengen beli samin Pengen beli mentega Fa'ala amsikihi Lalu kata laki-laki yang jualan tadi Ya kata khawat bin jubir Al-ansari amsikih Pegang ini Pegang ini Hat an-zura ila ghairih Sehingga aku melihat kepada yang lainnya Aku ingin melihat lagi yang lainnya Samin-samin yang lain Mentega-mentega yang lain Kemudian khawat bin jubir tadi Naruh lagi Ngambil lagi mentega Ditaruh lagi di tempat Di plastik misalkan Wa kalalah amsikih Nih tolong pegangin Kata khawat Sehingga si perempuan tadi Sibuk megangin Megangin mentega yang dibilai Khawat bin jubir al-ansari tadi Dia deketi untuk perempuan tadi Sehingga ditunaikan Apa yang dikendaki Nggak disebut di sini Pokoknya Maaf Dia nyampaikan keinginannya Apa yang mungkin megang tangan Perempuan tadi atau dicium Wallahualam 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 Lalu akhirnya Lari Itu si khawat bin jubir tadi Fumma aslama Kemudian dia mas islam Wasyahida badram Dan dia Syahid di peperangan badar Dia hadir Di peperangan badar Ikut dengan Rasulullah Setelah khawat bin jubir al-mas islam Rasulullah nanya Hey khawat Bagaimana dulu jual beli engkau Rasulullah tahu Ya Rasulullah dibeli ilmu Kasyap al-Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nabi nanya Bagaimana Jual beli engkau dulu Wata bas sama Rasulullah S.A.W Lalu Rasulullah tersenyum Fakala ya Rasulullah Lalu jual khawat bin jubir tadi Qad razalku allahu khairan Allah telah Ma'anugerahkan aku kebaikan Yaitu Allah telah memberikan aku Keislaman dan keimanan Dan aku berlindung kepada Allah Daripada kekurangan Setelah ditambah Beliau Artinya Bersyukur kepada Allah Khawat bin jubir ini Dikaruniakan Iman dan islam Ali Allah subhanahu wa ta'ala Beliau tidak ingin Yang amalan dulu-dulu tadi Diperbuat lagi sama beliau Karena Beliau beli samin Beli mentega Yang jual perempuan Yang jual perempuan Ditanya ini berapa harganya Ini berapa harganya Lalu lihat Lagi mentega Kan namanya orang belikan Milih-milih Pilih sini Akhirnya Dikasih lagi Itu perempuan tadi Megangin plastik Untuk ditaruh menteganya Taruh lagi menteganya Rupanya Dia beli mentega banyak Gak kerasa Kepegang tangan ke perempuan Rupanya halus banget deh Lebih halus Dari jalan tol misalkan Halus banget di tangan perempuan Rupanya timbul Mirahiknya Akhirnya Dimelakukan sesuatu Kepada perempuan tadi Lalu setelah itu Dia kabur Lalu berselang Berapa lama Dia masuk Islam Setelah masuk Islam Bahkan ikut perang badar Dengan Rasulullah Lalu Rasulullah Pernah bertanya Kepada dia Ya khawat Bagaimana jual beli Engkau dulu Kata Nabi Nabi bilang begitu Padahal Nabi Nggak ngeliat Tapi Allah Berikan tahu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah Tersenyum Kata khawat bin Jubair Ya Rasulullah Alhamdulillah Aku bersyukur kepada Allah Allah telah memberikan kebaikan kepada aku Artinya Khawat ini jadi orang muslim Orang yang beriman Masih panjang lagi ceritanya Mudah-mudahan Yang sedikit ada manfaatnya Baik buat al-fakir pribadi Pembeli-pembeli jamaah sekalian Amin Yang kita tunjukkan untuk Habib bin al-Mahbud Salah seorang ulama kita Salah seorang Habib kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab Yang akan kembali ke tanah air Pada hari Senin besok InsyaAllah beliau akan Tentang Tiba-tiba Waqala Sallallahu alaihi wa sallam Man ta'allam al-ramya Thumma tarakahu Waqad asani Ada klub-klub muslim Jika Berlatih Memanah Di beberapa tempat Terima kasih telah menonton